Halo Sobat BP Jadera menjadi momok paling menakutkan dalam karir seorang atlet, termasuk dalam badminton. Menjadi salah satu cabang olahraga yang menuntut pergerakan semua anggota badan, tingkat resiko cedera pastinya menjadi lebih tinggi dari olahraga lainnya. Well, kali ini Andin udah ngerangkum buat kalian dari tan atlet badminton yang mengalami cedera. Cedera horor dialami Tunggal Putri Jepang di babak pembuka Spenmasters 2023. Hendak mengantisipasi pukulan menyilang wakil Amerika Zhang Beiwen, Riko inisiatif untuk melakukan split. Sayangnya aksi yang biasanya indah ini berubah jadi horor. Sukses sih sukses, tapi Riko langsung mengerang kesakitan. Sepertinya otot paha pemain 20 tahun ini tertarik. Hendak mencoba berdiri dan lanjut, Riko tampak pincang dan kembali terjatuh karena rasa sakit di pahanya. Akibatnya, ia harus menggunakan berangkar saat meninggalkan lapangan. Waduh-waduh, serem banget ya gengs. Gak kebayang deh nyilunya. Terlibat duel sengit melawan juniornya Fajar Alfian Muhammad Renardianto di final All England 2023. Asan harus mengerang kesakitan di momen match point. Kesalahan pijakan yang ia lakukan saat hendak mengantisipasi pukulan lawan membuat peman 35 tahun ini langsung membungkuk hingga terduduk di pinggir lapangan. Dan hebatnya Sobat BP. Meski kesakitan dan terpincang-pincang, Asan tetap melanjutkan laga demi memberikan kemenangan sempurna pada Fajarian. Bapak-bapak yang satu ini, respectnya emang luar biasa ya gengs. Amazing! Nasib Naas juga dialami mix doubles nomor satu negeri Sakura. Yuta Watanabe saat tampil di round 16 All England Open 2023. Kala itu ia melawan wakil Korea Kim Wonho Jong Naan. Tepat setelah interval game kedua, kesalahan pendaratan saat melakukan jump smash membuat Yuta tak kuat menahan sakit di kaki kirinya. Makanya, ia langsung merebahkan diri di lapangan. Setelah menerima treatment, ia mencoba untuk melanjutkan laga. Sayang, ia tak kuat lagi dan kembali terbaring di lapangan. Alhasil, ia harus menggunakan kursi roda untuk meninggalkan Birmingham Arena ini. Uniknya Sobat BP, beberapa hari berselang Yuta mengunggah foto di akun Instagram pribadinya. Dari gambar terlihat, ia sedang duduk di atas kursi roda. Semua sih tampak biasa saja, tapi lihat captionnya guys. Life is fun, enjoy life. Lumayan unik kan guys? Sepertinya, Yuta tak ingin larut dalam kesedihan dengan menganggap cedera adalah salah satu momen yang harus dinikmati dalam pertandingan. Menghadapi Victor Axelsen di perjalanan, Di babak pembuka Swiss Open 2023, Ciko dipaksa istirahat lebih cepat. Lantaran harus retired akibat cedera. Alhasil, Ciko hanya bermain selama 5 menit di turnamen berlabel Super 300 ini. Berawal dari jam smash yang dilakukan Ciko saat menyambut pukulan lop lawannya. Pendaratan yang salah membuat Ciko merasakan sakit di kaki kirinya. Sambil terpincang-pincang, Ciko tampak berjalan keluar lapangan dan meminta medis. Well, sempat diberi treatment oleh tim medis, Ciko yang mencoba berdiri dan melanjutkan laga terlihat masih kesakitan. Akibatnya, ia pun harus rela mundur dan memberikan kemenangan mudah untuk wakil Denmark. Pendaratan tak sempurna berujung cedera juga menimpa jagoan Denmark Rasmus Gameke di quarter final India Open 2023. Victor Axelsen yang jadi lawannya langsung dibuat kaget dan spontan melintasi kart. Bagaimana tidak, Gameke langsung terbaring lemah di pinggir lapangan lantaran rasa sakit yang ia alami. Dan yang menjadikan momen ini cukup mengharukan adalah sikap respek yang ditunjukkan Axelsen. Mulai dari meminta medis hingga ikut mengangkat sang lawan ke kursi roda saat hendak dibawa keluar lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!